Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya di channel kita Semoga sobat dalam keadaan saya dan baik selalu sobat Baik sobat jadi di depan kita ini Sudah ada 1 unit Toyota Innova Seri G tahun 2010 Jadi kendalanya itu adalah Di headlamp depannya itu Bagian atasnya sudah mulai menguning ya sobat ya Bisa sobat lihat ya seperti ini Bagian bawahnya memang enggak Biasanya ini faktor karena sering parkir di area panas Jadi bagian atasnya itu Dia menguning Kelihatan ya di kamera Nah jadi dari batas ini Separuh ini dia menguning Kalau yang bawah sama bening Nah bawah bening cuman atas kusam Agak menguning Ini juga sama yang sebelah kanan Eh sorry yang sebelah kiri ini malah Kelihatan lebih parah Sudah mulai retak-retak juga Nah antisipasinya supaya nanti Bisa bening seperti sisi bawah Langkahnya sangat mudah sobat Ini hanya bisa diaplikasikan Untuk kendala kuning Mika nya ya Bukan reflektor nya yang kuning Nah nanti akan kita coba eksekusi Alatnya apa Dan bahannya apa Sangat mudah sekali sobat Ini dia Nah ini dia sobat Alat dan bahannya Rubbing kompon Dari kit Yang warna hijau Lalu microfiber Nanti kita Tahapannya adalah Kita oleskan dulu Si pasta Untuk rubbing komponnya ini Pada bagian sisi separuh Ke atas saja Yang bawah nanti Setelah finishing saja Setelah itu nanti Masih dalam kondisi basah Langsung kita Gosok Dengan metode memutar Seperti video saya Yang dahulu ya Yang waktu saya aplikasikan Ke Toyota Vansha Nah di Toyota Innova ini Hampir sama kasusnya Karena ini hanya Menguning di Mika Ingat ya Hanya di Mika Bukan di reflektor Kalau reflektor gak bisa Karena ini hanya di Mika Atau kacanya saja Oke Langsung aja kita oleskan Dan kita usap Berputar sobat Nanti kita lihat hasilnya ya Terima kasih telah menonton Oke sobat Sudah terlihat bukan Lebih cerah Dibanding sebelumnya ya Oke lanjut Kita gosok Untuk kedua kalinya Jadi nanti saya akan Lakukan ini Tiga tahapan Ini satu Setelah ini kedua Lalu berikutnya Yang ketiga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa sobat lihat ya Menguning dia ya sobat Menguning dia di lap Kelihatan Oke Ini tahapan kedua Selanjutnya Tahapan ketiga Terima kasih telah menonton Tepat Nah sobat Ini tahapan ketiga Jadi saya ratakan dulu semuanya ya Jadi biar rata nanti karena ini tahap paling akhir jadi saya ratakan semuanya komponnya setelah sudah langsung aja kita gosok bisa sobat lihat menguning jadi kotoran kuningnya yang melekat di mika itu sudah terangkat sobat oke finish lampu yang sebelah kiri kita bandingkan dari depan lihat sebelah kanannya sobat ini sebelah kanannya sobat kelihatan ya agak kayak seperti ada embunnya nah ini adalah faktor kuningnya sobat oke ya lanjut ke lampu sisi sebelah kanan dengan tiga tahapan juga yang sama seperti lampu sebelah kiri tadi oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke tahapan kedua sekarang lanjut ke tahapan ketiga oke kita ratakan dulu semuanya sudah baru kita gosok kembali sobat langsung aja kita gosok dengan metode memutar selamat menikmati selamat menikmati oke oke sudah mengkilap sobat jadi bisa sobat lihat ya kuningnya tuh kelihatan ya kuningnya di kain ininya yang buat kita gosok nempel semua disini sobat oke kita akan lihatkan dahulu lampu kanan dan kiri baik sobat jadi ini adalah hasilnya ya sobat lihat lebih mending dan lebih kinclong dibandingkan sebelum kita poles dengan 3 tahapan seperti tadi dengan 3 tahapan seperti tadi menggunakan rubbing kompon dari kit ya bisa dilihat oke jadi ini adalah langkah pertama atau sederhana jika sobat ingin mengisi waktu ruang di rumah sobat jadi kita tidak perlu ke ahli poles headlamp karena masalahnya baru minor belum yang besar sekali ya jadi masih bisa kita atasi sendiri di rumah oke kita manfaatkan waktu ruang di rumah sobat jika ada yang bertanyaan atau jika ada yang tidak ditanyakan mari kita diskusi di kolom komentar semoga terbantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih